Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi, untuk kuliah kita di hari ini, karena ini adalah kuliah terakhir, saya ingin memberikan contoh. Kira-kira nanti realnya untuk aplikasi SIG di mata kuliah kita atau di bidang fokusnya teman-teman itu seperti apa? Saya ingin memberikan contoh, ada studi kasus, dan sekaligus nanti mungkin review beberapa materi yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman tentang analisis dan juga sampai kemarin ke proses bisnis SIG dari awal akusisi data yang dijelaskan oleh Pak Dionong tentang sistem koordinat, kemudian sampai ke penyimpanan, pengolahan, sampai ke visualisasi. Nah, ini ada contoh studi kasus yang mungkin bisa diberikan di sana. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan saja. Jadi, ini pertemuan terakhir setelah meet. Oh, maaf, Pak Dion ini malah banyak ya. Malah ada berapa pertemuan. Kalau setelah meet berarti satu pertemuan tentang konsep basis data SIG. nanti barangkali dari beliau juga akan ada soal UAS. Dari saya adalah semua yang kemarin saya sampaikan di slide yang sudah saya bagikan ke teman-teman termasuk slide ini nanti. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi, kita akan mendiskusikan sedikit mengenai review yang kemarin. Saya ingin memberikan lagi beberapa contoh analisis spasial, khususnya overlay. Karena kemarin saya belum berikan secara utuh, baru singkat saja. Meskipun mungkin sudah teman-teman perhatikan di studio. Kemudian yang kedua adalah analisis spasial yang contoh realnya seperti apa. Jadi, saya ingin menunjukkan ada satu analisis yang disebut dengan nama site selection. Pemilihan lokasi namanya site selection. Ini nanti seperti apa yang akan di, yang perlu dilakukan untuk contoh kasus semacam ini. Site selection ini contoh yang cukup umum dan bisa dibilang berkali nanti teman-teman sebagai seorang planner pasti akan menggunakan ini dalam rana yang sempit maupun yang luas. Dan yang terakhir nanti saya akan tunjukkan juga satu sistem informasi. Jadi, karena judul mata kuliah kita ini adalah sistem informasi, ya goalnya sebenarnya adalah mendesain kalau dari data-data yang ada di GIS, ya kemudian dari analisis yang kemarin saya sampaikan, itu apa sih yang bisa dibikin? Saya berikan contoh satu sistem informasi yang menggunakan analisis dan juga data-data yang kemarin sempat saya sampaikan juga, yang itu nanti bisa menjadi, oh ternyata ini loh goalnya, bahwa ketika kita membuat sebuah analisis itu hasil akhirnya itu adalah sebuah sistem informasi. Ya, saya lanjutkan. Jadi, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui slido ini, silahkan di foto atau dicatat dulu kode slidonya atau ke link yang ada di bawah. Silahkan nanti bertanya, bukan hanya materi untuk hari ini, tapi juga materi-materi yang kemarin, monggo. Kalau seandainya ada yang perlu diperjelas, saya akan berikan jawaban yang kalau misalnya nggak cukup di pertemuan ini, nanti saya jawab bisa di video, bisa di chat, boleh di private chat, kalian PM juga boleh. Kalau kalian juga punya nomor saya. Nah, kemudian sebenarnya ya, seluruh materi kuliah yang kalian terima dari Pak Diono dan dari saya, itu isinya adalah ini, semua alur, proses bisnis istilahnya, bisnis proses dari GIS, dari data itu dapat, data itu diperoleh yang kalau teman-teman GDC mungkin pakai alat ukur gitu ya. Kemudian dari satelit, kemudian dari remote sensing, dari butuh udara. Nah, dapat data, kemudian di proses, kemarin ada Pak Diono nyampaikan mengenai sistem proyeksi, ada sistem proyeksi, kemudian mengenai basis data. Jadi, data yang sudah diperoleh itu kemudian dimasukkan ke basis data. Dan kemudian tentang analisis, yang saya sampaikan, ada analisis berbasis query, kita nanti ulang sedikit, kemudian berbasis vector, berbasis raster, dan analisis tiga dimensi. Jadi, ternyata ya, dari proses bisnis itu, kalau dengan data masukkan yang macam-macam, semakin banyak data, dan kemarin saya sampaikan gigo ya, gear page in, gear page out ya, semakin banyak data, kemudian kita ternyata bisa menganalisis semakin banyak. Dan minggu lalu baru saya sampaikan mengenai outputnya. Output dari sebuah sistem GIS itu adalah visualisasi. Nah, saya belum nyampaikan minggu lalu, bahwa ternyata outputnya itu bisa juga dalam bentuk sistem informasi, visualisasi, dan buat sistem informasi di mana user nanti bisa mengeksplore sendiri, seperti yang ada di pojok kiri bawah ini. Jadi, sebuah sistem informasi, kita berikan data, user bisa mencari sendiri datanya dari sistem informasi tersebut. Nah, di pertemuan kita yang pertama, yang kita membahas mengenai query, saya sempat sampaikan mengenai ini. GIS itu untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan seperti apa sih yang dijawab oleh sistem informasi geografis ini? Sistem informasi geospasial ini menjawab apa? Nah, dari perjalanan kita, ya, sejak kita pertama ketemu di beberapa pertemuan yang lalu sampai sekarang, teman-teman sudah belajar ya, bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan semacam ini nanti bisa diselesaikan bukan hanya sekali, ya. Bukan hanya dalam satu kali analisis, mungkin ternyata butuh lebih dari satu tahapan, lebih dari satu cara, lebih dari satu langkah untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Misalnya, jika jalan ring road diperlebar 5 meter, berapa jumlah total ganti rugi untuk para pemilik tangan? Kemarin sempat saya berikan contoh ya, kalau misalnya ada jalan yang diperlebar, kemudian berapa jumlah total ganti rugi? Ternyata bisa dihitung. Nah, ini ya, yang saya sampaikan semacam ini, ini adalah pertanyaan yang bisa dibilang masih simple. Pertanyaan yang bisa dibilang masih cukup simple. Dan kalau misalnya teman-teman nanti explore lebih jauh, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan teman-teman jumpai sebagai seorang planner, itu nggak akan jauh-jauh dari semacam ini. Nggak akan jauh-jauh dari semacam ini. Nanti kalau misalnya saya mau membangun sebuah, misalnya, stadion di Kulon Progo, misalnya, stadion terbesar di Indonesia Raya, misalnya, saya bangun di Kulon Progo, kira-kira berapa luasnya yang dibutuhkan, kemudian akses jalannya bagaimana, kemudian misalnya ketersediaan air, misalnya, atau kemudian jarak ke populasi penduduk seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang nanti akan melibatkan GIS, sehingga tidak salah kalau mata kuliah ini kemudian diberikan ke teman-teman di awal sekali. Sehingga agar teman-teman punya gambaran, nanti, wah, ternyata sebagai seorang planner, saya bisa menganalisis kalau dari data-data semacam ini kesimpulannya apa. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 contoh yang saya berikan ini, ada satu contoh yang sebenarnya merupakan site selection, pemilihan lokasi. Jadi, di mana lokasi ideal untuk sekolah yang dekat dengan jalan utama, misalnya jalan kabupaten, misalnya jalan provinsi, tapi nggak terlalu bising. Kok iso? Ya, ada kan banyak. Jaraknya tidak jauh dari jalan utama, aksesnya mudah, tapi nggak terlalu bising. Artinya di situ tidak ada pusat peramaian, misalnya mal atau yang lain. Kemudian, akses dari jalan juga tidak terlalu dekat, tapi tidak terlalu jauh, misalnya mungkin sekitar 100 atau 200 meter. Nah, jadi, ini contoh site selection. Bagaimana kalian nanti menggunakan analisis GIS untuk memilih lokasi mana yang ideal untuk kasus kalian. Nah, kita coba diskusikan nanti site selection setelah saya coba review dulu mengenai analisis spasial. Kita sudah bahas di awal pertemuan bahwa ada dua macam analisis spasial. Yang pertama itu hanya nanya doang, nanya doang nanti GIS akan memberikan jawabannya. Yang kedua itu memproses. Kita menanyakan pertanyaan yang kemudian jawabannya itu berupa sebuah peta juga, sebuah data juga. Jadi, spasial attribute query itu tidak menghasilkan data baru, bioprocessing itu menghasilkan data baru karena ada proses pemotongan, overlay, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mendetilkan secara khusus mengenai overlay. Kenapa? Karena nanti ketika kita membicarakan mengenai analisis seperti site selection, kalian nanti akan sangat sering menggunakan analisis overlay. Jadi, saya merasa perlu untuk mengulang dan mendetilkan apa sih yang dimaksud dengan overlay function, yaitu bagian dari ini, geoprocessing. Oke, jadi kemarin saya sampaikan ya, geoprocessing itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah overlay function, bagaimana kita mengkombinasikan beberapa layer yang ada di GIS untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari layer-layer tersebut. Nah, sebenarnya ini adalah alasan yang lain dari kenapa kita kemudian perlu untuk menyimpan tiap data ketika kalian melakukan pemodelan dari dunia nyata menjadi sebuah layer, apa menjadi data yang ada di GIS, kenapa itu kemudian kalian pilih menjadi layer? Kenapa kita satuin aja jadi satu, jadi satu objek yang sama, satu layer yang sama. Kenapa harus kita pisah-pisah yang mana jalan, yang mana populasi penduduk, yang mana bangunan? Salah satu alasannya adalah ini, karena dengan memisah-misahkan dalam layer-layer, kita akan bisa melakukan analisis overlay. Kita potong beberapa layer itu, kemudian kita lakukan analisis dari overlay tersebut. Nah, inilah yang kemudian sering kalian gunakan untuk tadi, site selection, untuk pemilihan lokasi. Misalnya kalian punya data, tadi kalian mau membangun sebuah stadion, ada, kalian punya data misalnya das, daerah aliran sungai, seperti apa sih dasnya. Kemudian ada peta kelerengan, yang kemarin saya sampaikan analisis raster, salah satu outputnya itu adalah peta kelerengan. Jangan-jangan lokasinya terlalu miring, jadi nggak boleh. Kemudian ada misalnya peta penggunaan tanah, peta jenis tanah, peta geologi. Peta geologi. Ini jangan-jangan tanahnya nggak stabil. Kalau saya bangun stadion di situ, ambles gimana. Kemudian ada land use, ada penggunaan lahan. Nggak bisa dong saya bangun stadion di tengah pengukiman padat. Rumahnya pokoknya digusur semua. Nggak mungkin. Maka saya harus nyari lokasi yang misalnya sawah, mungkin atau kebun, atau apa. Yang luasnya memenuhi syarat. Animal loading misalnya dari jangan-jangan itu adalah daerah tempat hewan natif yang nggak boleh diganggu misalnya. Kemudian potensi polusi agriculture. Apakah nanti kalau di situ saya bangun stadion, kemudian ada pengaruhnya ke sawah-sawah yang ada di sekelilingnya, dan seterusnya. Jadi overlay ini mengkombinasikan masing-masing layar. Kemudian kita lakukan analisis tertentu. Analisisnya apa? Ya kayak kemarin. Intersect, overlay, clip, kemudian union, erase, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapatlah sebuah lokasi yang ideal. Nah itu contoh bagaimana analisis GIS yang kemarin kita pelajari bisa memberikan nanti hasil akhirnya adalah semua yang sudah tereliminasi sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kriterianya 1, 2, 3, 4, sampai misalnya 10 atau berapa. Kita overlay semua datanya satu-satu sesuai dengan syarat yang kita inginkan. Dan baru nanti kita mau, oh, satu lokasinya adalah yang ini yang pas. Nah ingat syarat untuk overlay adalah ini. Seluruh data layer ini berada pada satu sistem koordinat yang sama. Seluruh data harus berada pada sistem koordinat yang sama. Atau istilahnya kalau di software nanti on the fly. Harus bisa direferensikan di lokasi yang sama. Harus bisa direferensikan di lokasi yang sama. Kenapa? Karena kalau misalnya ini referensinya berbeda, boleh jadi dia tidak bisa ditumpuk satu dengan yang lain. Nah ini alasan kenapa Pak Diano kemarin menjelaskan mengenai sistem proyeksi. Kalau misalnya kalian salah memilih, boleh jadi datanya lokasinya sama. Tapi layer yang satu dengan layer yang lain tidak bisa di overlay. Tidak bisa ditumpukin. Yang satu lari di sana, yang satu di sini. Tidak akan bisa menumpuk. Nah itu alasan kenapa kita perlu belajar sistem koordinat kemarin. Nah contohnya semacam ini. Saya punya layer A, saya punya layer B. Masing-masing ada atributnya. Misalnya layer A ini adalah badan air atau water body. Di situ ada sungai, ada danau, ada macam-macam. Layer B ini misalnya jalan. Kita tumpukkan keduanya. Kemudian kita lakukan analisis. Nah inilah analisis overlay. Analisisnya apa? Macam-macam. Kita bisa misalnya hitung ini, point in polygon. Saya punya layer titik sumur. Saya pernah contohkan ini dengan contoh yang lain. Saya punya titik batas desa misalnya. Sumur dan batas desa. Titik-titik sumur, titik-titik batas desa. Kalau tugas kalian misalnya untuk mencari sumur-sumurnya itu terletak di desa mana saja. Pemilik sumur ini, sumur-sumur ini letaknya di desa mana saja. Maka kalian lakukan analisis overlay. Ini duanya dikombinasikan, baru kemudian kita bisa ketahui, oh ternyata ini adalah pemilik si A itu berada di batas polygon yang ini. Nah ini contoh overlay yang sederhana. Kemudian ini beberapa analisis overlay. Saya cepat saja, karena ini toks sudah kalian pelajari. Barangkali yang harus dibedakan dan biasanya keluar di ujian itu adalah ini. Apa bedanya antara klip intersect dan union? Ini contoh sederhana yang orang sering lupa. Apa perbedaan antara klip? Namanya hampir sama. Klip, kemudian intersect, inputnya juga sama, union. Apa bedanya klip intersect dan union? Kalian bisa lihat dari keluarannya. Kalau klip layar asalnya nggak ikut. Dia fungsinya hanya pemotong. Ini adalah bunting. Ini adalah bunting. Kalau intersect, layar asalnya ikut. Layar asalnya ikut. Jadi dia ikut memotong dan kemudian dikeluaran hasil akhir dia ada di situ. Kalau union itu digabungkan dua-duanya. Jadi nggak ada pemotongan. Pokoknya ini ditumpuk dengan data yang lain. Jadilah sebuah layar baru. Nah ini tiga contoh overlay function yang sering digunakan untuk keperluan analisis spasial. Nanti kita lihat contohnya. Bahwa ternyata ini bisa kita pakai untuk tadi. Untuk memilih lokasi. Untuk menyeleksi luasan misalnya. Luasan bukan mana yang ada di luar ini dan lain sebagainya. Ini adalah klip. Jadi kita potong hasil akhirnya semacam ini. Hasil akhirnya semacam ini. Tapi atribut klipnya itu nggak ikut. Nggak ikut masuk di data keluaran. Kemudian ini intersect. Kedua atribut. Atribut dari input dan atribut dari data yang dipotong. Itu sama-sama masuk ke hasil akhirnya. Jadi kita bisa tahu catchment ini ada di konti yang mana. Inilah yang tadi dipakai di analisis ini. Sumur ini dengan ini. Ini analisisnya adalah intersect bukan klip. Intersect bukan klip. Karena kalau klip kita nggak tahu kontinya. Ininya hilang informasinya. Nah kemudian ada union. Baik geometri maupun atribut dari layar pertama dan layar kedua semuanya digabung menjadi satu. Sehingga jadilah semacam ini. Yang terakhir adalah erase. Yang menghapus. Kita bisa hapus daerah yang lain. Misalnya kita punya daerah banjir. Kita punya data-data bangunan. Yang kita hapus daerah bangunan mana yang kena banjir. Nah ini empat contoh untuk overlay function. Kita klip, intersect, union, dan juga iris. Nah ini saya sampaikan sebagai review saja. Bahwa teman-teman ternyata bisa menggunakan analisis spasial itu dari lebih dari satu layer. Ini refresh saja. Nah kemudian kita akan coba membahas jenis-jenis analisis spasial. Kemarin saya sampaikan ya bahwa contoh analisis spasial itu bisa kita pakai untuk mendeteksi atau menentukan lokasi. Mana sih yang paling ideal untuk membangun sekolah. Mana yang paling ideal untuk misalnya menghilangkan TPA. Misalnya tempat pembuangan sampah yang mengganggu kemargaan masyarakat. Misalnya di mana tempat yang seharusnya ideal dan seterusnya. Nah analisis spasial itu bisa kita bagi menjadi tiga macam besar sebenarnya. Yang pertama adalah mendeskripsikan masa lalu. Yang kedua mendeskripsikan masa kini. Ini analisis yang ada sekarang. Sebenarnya ini bisa dibilang lebih sama. Kemudian yang ketiga adalah memprediksi masa depan. Jadi analisis spasial itu ada tiga macam. Kita menjelaskan masa lalu. Kita menjelaskan masa kini. Dan juga kita memprediksikan masa depan. Kita menjawab pertanyaan tentang masa lalu. Kita menjawab pertanyaan tentang masa kini. Kemudian memprediksi masa depan. Oke, saya berikan contoh masing-masing. Untuk yang pertama ya, mendeskripsikan masa lalu. Misalnya nanti kita akan bahas ini dan kita akan berikan contohnya. Kita ingin tahu ya, setelah Merapi meletus daerah mana saja yang terdampak oleh letusan Merapi. Oleh istilahnya modus gempel ya. Oleh modus gempel. Aliran lahar dari Merapi. Yang modus gempel juga lahat ya. Lahar biroplastik awan, awan yang sangat panas, keluar dari Merapi. Itu kenanya di mana saja. Kejadiannya sudah berlalu ya. Kejadiannya sudah berlalu. Kita sudah punya datanya. Kita punya data daerah mana yang pernah. Kita juga punya data rumah-rumah. Kita punya data jaringan jalan. Nah itu kita analisis, kita query. Kita berikan pertanyaan. Berapa rumah yang kena? Salah satunya rumahnya Mbak Marijan di tahun 2010. Saya masih ingat itu bulan November. Nah kemudian, analisis yang lain itu terkait November atau September. Analisis yang lain adalah analisis yang masa kini. Contohnya apa? Kalian buka Google Maps. Kalian mau ke kampus misalnya. Ketika kalian buka Google Maps, kemudian kalian lihat di jalurnya. Karena kalian belum tahu arah ke kampus itu lewat mana. Maka kalian cari direction. Nah di situ ada data kemacetan saat ini. Nah present. Kemacetan saat ini. Ada data-data misalnya, kalau lewat jalan Maleboro itu nggak mungkin ya. Pernah macet sekali. Ada data misalnya, oh saat ini jalan ini ditutup. Oh ini sekarang ada demo dan seterusnya. Datanya real time ya. Datanya ada sekarang dan kita analisis berdasarkan itu. Yaitu pakai analisis apa analisis jaringan yang kemarin saya sampaikan. Di dua pertemuan setelah saya memberikan materi ini. Nah ini adalah dua contoh ya. Dari data itu kita bisa mendeskripsikan masa lalu. Kita bisa menjelaskan masa kini yang kita analisis. Dan juga memprediksi masa depan. Yaitu melalui apa simulasi. Jika saya membangun sebuah pabrik di lokasi ini. Kira-kira nanti cerobong asapnya harus setinggi apa. Agar asap ini tidak mengganggu. Istilahnya dispersion modeling. Apa namanya. Asap itu ya. Partikel asap itu tidak mengganggu warga masyarakat. Nggak jadi polusi. Nah itu contoh modeling. Kemudian contoh modeling yang lain gini. Kalau saya punya sungai yang mengalir di tengah kota. Misalnya kalau di Jogja ada Kali Codek. Kemudian lebar penampang sungainya. Misalnya segini. Kita tahu lebarnya seberapa. Penampangnya seberapa. Volumenya berapa. Kemudian kita juga tahu debit air sungai Codek. Kita bisa memodelkannya. Nanti seandainya debitnya sampai sekian. Kira-kira daerah yang kena banjir mana saja. Seberapa sering nanti mereka akan kena banjir dalam 25 tahun. Kita bisa prediksi itu. Nah dari prediksi ini. Ini juga analisis spasial. Kejadiannya belum ada. Kejadiannya belum ada. Tapi kita punya parameter-parameter untuk menaraskan bahwa nanti kalau misalnya ini terjadi, ini hasilnya. Nah itu adalah tiga jenis analisis spasial. Artinya apa? Analisis spasial ini bisa kita terapkan sangat luas. Dan sangat banyak yang bisa dilakukan terhadap data-data ini syaratnya hanya satu. Datanya punya lokasi spasial. Makanya saya sampaikan analisis data yang sifatnya spasial itu adalah data yang sangat mahal. Location, location, location. Data yang sangat mahal. Karena dari lokasi itu kita bisa analisis macam-macam. Nah, saya berikan contoh. Describing the past or present. Misalnya ini adalah peta longsor di Banjarnegara. Kalau nggak salah tahun 2018 atau berapa ya? Saya lupa. Oh, sorry. 2014. Kita punya data dari drone. Waktu itu kita potret di Banjarnegara. Kemudian kita dapat data semacam ini. Dari daerah yang longsor. Kemudian kita bisa analisis. Pertama kita cari konturnya. Oh, ternyata konturnya semacam ini. Pantas saja longsor. Dari analisis slope. Dari analisis kelerengan. Kemudian kita bisa analisis ternyata di sini di bagian atas ini ada sungai kecil. Nah, ternyata itu yang menyebabkan kemudian longsor. Kita juga punya peta jenis lahan. Kita analisis jenis lahannya. Nah, dari data-data ini. Kemudian kita buat sebuah kesimpulan. Information. Yang lalu kita pakai untuk menarik wisdom. Untuk membuat sebuah keputusan. Oh, ternyata daerah ini adalah daerah yang sangat rawan untuk ditinggali. Sehingga nggak boleh lagi warga tinggal di tempat itu. Nah, misalnya semacam itu. Jadi, ini adalah mendeskripsikan masa lalu. Kemudian tadi, ini mendeskripsikan apa memprediksi masa depan. Ini skripsi saya tahun 2011. Tadi, Sungai Jode itu mengalir di kota Jogja. Kemudian kita tahu penampangnya berapa. Kita tahu debit airnya berapa. Kita modelkan bahwa debit air itu bisa naik dalam berapa tahun. Kita modelkan. Nanti kalau terjadi banjir semacam ini, mana saja rumah-rumah di sekeliling Kali Jode yang kena banjir. Nah, ini yang warna merah-merah adalah rumah yang tergenam atau kena air yang meluap dari banjir Kali Jode. Jadi, rumah-rumah ini di sekitar ledok tukangan di Jalan Matarau. Hasilnya ternyata banyak juga rumah yang dalam 25 tahun mereka akan sering kena banjir. Jika tidak dilakukan pengerukan. Nah, ini contoh bagaimana kita memprediksi masa depan. Banjirnya belum terjadi. Pernah terjadi tahun 25? Kalau itu tidak pernah terjadi lagi. Belum. Mudah-mudahan tidak sampai ada perubahan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memprediksi masa depan. Memprediksi masa depan berdasarkan atas data spasial. Nah, sehingga kalau kita bagi berarti ada dua. Analisis ini untuk data yang fast and present. Fast and present. Pratic approach at one point in time. Sudah, analisisnya berhenti di situ. Analisisnya berhenti di saat itu, saat kalian melakukan analisis. Modeling itu memprediksi apa yang belum terjadi. Sesuatu yang nanti terjadi di masa depan. Kalian punya ide, kalian punya patut. Nanti kalian inputnya begini, outputnya begini. Skenario. Nah, itulah yang disebut dengan nama model. Kalau saya membangun hotel di daerah sini, misalnya, kira-kira groundwater atau air tanah yang ada di sana akan berkurang sampai sekian meter ke dalamannya, karena kalau ada hotel pasti dia nyedot air. Itu banyak sekali. Nah, itu contoh pemodelan. Nah, dari dua contoh ini, saya akan berikan satu contoh yang disebut dengan nama site selection, yaitu bagaimana kita memilih. Jadi ini, kalau kita golongkan, ini termasuk masa depannya, planning. Bagaimana kita memprediksi sesuatu yang belum ada. Tapi ini nggak masuk ke modelingnya. Ini masih masuk ke analisis. Jadi, data-data yang kita peroleh adalah data-data masa lalu. Jadi, sorry, ini masuk ke analisis, bukan modeling. Ini masuk ke analisis, statik. Tapi ini kita gunakan untuk menentukan keputusan yang nanti keputusannya dipakai di masa depan. Jadi, belum tentu yang dipakai di masa depan ini tadi, segala sesuatu yang sifatnya simulasi. Bisa saja decision making, pengambilan keputusan. Kaling simulasi, yang modeling seperti ini tadi. Kita punya parameter, kemudian kita berikan parameter itu beberapa pertanyaan, beberapa data, kemudian kita dapat hasil. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita ingin nyari. Kita ingin nyari. Ada dua pertanyaan yang kita ajukan ke data. Kita punya data semacam ini. Ada municipal boundaries. Kemudian ada jenis penggunaan lahan. Line cover type. Cari, ya. Cari enam buah persil bidang tanah yang ada di peta ini. Yang berada di sekeliling wildlife habitat dan jaraknya maksimal 100 meter terhadap sungai. Sungai yang terdekat atau danau yang terdekat. Karena kita ingin bangun ini. Unerbore green belt. Daerah suara alam atau apa. Nah, syaratnya seperti ini. Kita nyari persil bidang tanah yang dimiliki oleh orang, misalnya range, peternakan, atau yang lain. Yang di sekelilingnya itu adalah wildlife habitat. Jadi bukan daerah terbangun. Sekelilingnya adalah masih daerah yang kosong. Yang jaraknya maksimal ke apa namanya, tubuh air ke water bodies. Entah itu sungai, entah itu danau, entah itu yang lain. Entah itu yang lain, sumber air misalnya, spring. Jadi, jaraknya maksimal adalah 100 meter. Dari analisis GIS, nanti kita bisa dapatkan 6 buah data ini. 6 buah parsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masing-masing keterangannya semacam ini. Ada nomor NIB-nya, nomor induk parsel-nya. Kemudian ada luasnya berapa. Direction-nya di mana. Direction berarti arah menghadap kemiringannya ke mana. Kemudian luasnya berapa. Dia ada di lokasi apa. Dan juga di municipal government. sendiri yang mana. Nah, ini contoh analisis site selection. Kita memilih dari sekian banyak persen yang disini, kita pilih yang memenuhi syarat. Baru kemudian kita buat decision making. Kira-kira, oh, nanti saya bangun disini misalnya. Saya bangun disini. Karena apa? Karena luasnya paling luas misalnya. Dengan yang lain. Nah, itu contoh site selection. Saya berikan contoh lain setelah ini. Jadi, kurang lebih langkah-langkah untuk site selection adalah yang seperti ini. Yang pertama, kalian tentukan masalah. Masalahnya apa? Masalah itu nanti bisa diangkat dari gate analysis. Yang ada selama ini apa? Kemudian ternyata yang kurang apa? Nah, itu masalah. Kemudian kita cari datanya. Begitu masalahnya ada, kita ingin nyari ini, ini, ini. Kita kemudian nyari data. Yang ketiga adalah membuat desain analisis. Analisisnya nanti apa saja sih? Dari misalnya kita sudah dapat data, kemudian datanya kita olah. Kira-kira analisis yang ke depan yang bisa kita lakukan apa? Kemudian baru melakukan analisis, mengambil kesimpulan, dan mempresentasikan hasil. Nah, inilah langkah-langkah untuk site selection. Saya berikan contoh. Misalnya ini, tahun 2011 di desa Sirahan. Itu ada desa yang berdampak karena banjir, letusan, merapai. Kenapa saya ngasih contohnya 2011, bukan yang baru? Karena ini datanya yang ada. Datanya yang ada di slide saya adalah yang lain. Jadi, tahun 2011 itu terjadi banjir lahar. Merapi selesai meletus itu sekitar Januari, kalau nggak salah. Kemudian masih ada banjir lahar. Karena musik hujan, kemudian sungai-sungai yang berhulu di Merapi itu semuanya penuh sama abu, sama letusan. Sehingga hujan dikit saja itu banjir. Dan banjirnya jadi banjir lahar. Banjir lahar itu mengerikan. Karena rumah-rumah bisa banyak bilang. Air campur debu. Dan banjir lahar itu nggak dingin. Tulisannya kan biasanya diberita banjir lahar dingin. Banjir lahar itu nggak dingin, panas. Karena masih ada panas yang tersimpan di abu yang keluar dari Merapi. Ceritanya di desa Sirahan waktu itu terdapat beberapa kerusakan daerah-daerah yang rusak karena ada banjir. Kemudian untuk menghindari kejadian yang terlupa, agar nggak ada korban jiwa, nggak ada korban kerusakan rumah, dan lain sebagainya, kemudian pemerintah desa bikin analisis. Di mana sih sebenarnya tempat pengusian yang ideal untuk semua warga. Pengusian yang ideal. Dicarilah satu rumah. Sebuah rumah atau bangunan apapun yang ada di desa itu yang memenuhi kriteria. Misalnya ada orang punya rumah besar, maka orang-orang yang tinggal di daerah yang rawan bencana bisa pindah ke situ. Nah kriterianya ada tiga. Yang pertama syaratnya untuk lokasi yang nanti menjadi tempat pengusian adalah bangunannya adalah berada di luar daerah yang terdampak langsung jelas. Nanti kalau pengusiannya cuma di situ-situ doang, ya pasti kena lagi. Kemudian mempunyai akses langsung dengan jalan kabupaten atau jalan desa, kurang lebih 20 meter. Jadi kalau lebih dari 20 meter, dia nggak dihitung mempunyai akses langsung. Misalnya 21 meter, nggak masuk. Karena syarat yang kita berikan adalah yang ini. Kemudian luas bangunannya itu lebih sama dengan dari 15x15 meter. Bangunannya harus luas, jarak dari jalan juga harus lebih dekat dibandingkan dengan bangunan lain misalnya. Dan juga dia berada di luar daerah yang terdampak. Ini tiga syarat yang kita bentukkan. Nah langkah analisis spasialnya semacam ini. Yang pertama kita tentukan tadi desain. Setelah ini saya harus menganalisis ini, ini, ini. Kemudian kita punya data semacam ini. Datanya adalah data bangunan, data daerah yang terdampak langsung. Data bangunan ini yang kotak-kotak kecil-kecil ini termasuk yang kuning. Kemudian yang terdampak langsung ini yang bulat-bulat merah. Ini daerah-daerah di mana di situ banjir lahar itu menghancurkan banyak rumah. Kemudian data jaringan jalan. Karena kan kita ingin nyari rumah mana yang maksimal terletak 20 meter dari jalan. Nah untuk kriteria satu, kita gunakan analisis spasial query. Bangunan yang berada di luar daerah yang terkena banjir lahar paling parah ini. Spasial query-nya adalah misalnya disoin istilahnya. Kita ingin nyari bangunan-bangunan yang ada di luar. Jadi yang di dalam diabaikan, tidak dipilih. Kita pilih yang ada di luar. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap kedua, setelah kita punya rumah-rumah tersebut, kita cari akses jalan dari jalan desa atau jalan kabupaten sejauh 20 meter. Nah, nyarinya gimana? Nggak mungkin kan kita ngukur jarak dari masing-masing bangunan ke jalan. Nah, masing-masing bangunan. Nggak mungkin. Maka kita bikin aja buffer. Buffer itu 20 meter, udah pasti 20 meter ke kanan, 20 meter ke kiri. Dan daerah itu nanti kemudian menjadi sebuah daerah buffer. Daerah penyakbar. Selanjutnya tinggal yang terakhir adalah kita overlay-kan. Bangunan tersebut mempunyai luas dengan ukuran sama atau lebih besar dari 15 x 15 meter. Kita cari ya, dari data tadi semua ini, mana yang syaratnya jarak memenuhi dan syarat luasnya memenuhi. Ternyata hanya ada satu bangunan di sini. Bangunan menggunakan atribut, ternyata dengan luas lebih dari, sama dengan 225, kita ketemu satu bangunan. Yang ternyata kebetulan adalah... Sorry. Maaf, saya angkat telpon sebelumnya. Ya, mohon maaf, ada jawabannya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, bangunan yang kita cari, kriteria ketiga, itu adalah bangunannya punya ukuran sama atau lebih besar dari 15 x 15 meter. Nah, 15 x 15 meter ini berarti luasnya adalah luas minimum. Luas minimum. Artinya apa? Kita bisa cari. Kita nggak bikin bangunan, kita nggak bikin anulasi sebaru. Kita hanya mencari dari bangunan yang sudah ada, itu atributnya yang luasnya lebih dari 225 itu yang mana. Kita mulai satu bangunan ini. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menerapkan sebuah analisis spasial, site selection, untuk memilih lokasi. Tadi ada kriteria-kriteria, kemudian kita pilih lokasinya. Sekarang, kalau misalnya kita ingin melakukan analisis spasial yang lain. Ada yang mau mengasih contoh, contoh lain, kira-kira site selection yang bisa diterapkan dari contoh semacam itu kayak gimana. Ada yang mau ngasih contoh? Pikiran nggak? Kira-kira saya mau menganalisis sesuatu berdasarkan analisis-analisis GIS yang kemarin saya pelajari. Jadi, keluarannya semacam ini, keluarannya semacam ini, langkah-langkahnya semacam ini. Nanti mungkin itu yang akan saya tanyakan di usia. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, saya simpan aja buat usia. Nah, terakhir, saya ingin menunjukkan satu contoh sistem informasi yang digunakan, yang dibangun untuk keperluan analisis spasial. Ini Sitaro namanya Sitaro, Masih Tata Ruang, yang saya buat di Bapak Jepet 11. Wujudnya semacam ini. Jadi, tujuannya adalah untuk menyatukan semua data ini. Ada data RDTR, rencana detil data ruang. Yang RDTR itu apa sih isinya? Ya, misalnya kita punya perizinan di sebuah lokasi, misalnya alun-alun itu boleh diapain aja. Apakah alun-alun kota Jepet 11 itu boleh dibungkar, misalnya. Ternyata nggak boleh, karena masuk ke cagar hutaya. Bangunan yang ada di sepanjang Malioboro, misalnya boleh nggak? Ternyata nggak boleh. Kalau misalnya saya punya sawar di kota Jepet 11, boleh nggak saya bangun rumah di situ. Nah, itu namanya rencana detil data ruang. Rencana detil itu nanti termasuk juga misalnya tinggi bangunan. Nanti bangunan saya tingginya boleh sampai seberapa. Koefisien dasar bangunan, KTP. Nanti kalian belajar ini. Koefisien luas bangunan. Luasnya berapa sih yang diizinkan di lokasi itu. Kemudian koefisien dasar hijau. Berapa luas yang minimal yang harus saya berikan agar daerah itu nanti ditanemi tanaman-tanaman hijau. Nah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya pengen membangun sebuah ruang terbuka hijau, misalnya di persawahan, kira-kira boleh atau nggak. Nah, itulah tujuan sistem informasi ini dibangun. Data ini sangat kompleks. Data ini sangat kompleks. Ada banyak sekali jenis kegiatan. Kemudian nanti ada istilahnya ITPX. Diizinkan, yang terbatas, kemudian bersarat, dan tidak diizinkan. Ini kesimpulan dari kalau misalnya Bapak-Ibu kalian pengen, wah saya mau membangun rumah di daerah sini. Itu boleh atau nggak? Wah ternyata rencana tata ruangnya di situ adalah sawah. Nggak boleh. Kecuali kita lakukan pengeringan. Nah, ini contoh. Selama ini itu pegawainya pakai dokumen semacam ini. Jadi, begitu ada permohonan, saya mau mengajukan kegiatan ini di lokasi ini. Persilnya di sini. Kemudian ketika diajukan, maka pegawainya itu akan buka-buka dokumen, dicari mana saja saya lihat, oh ini. Kemudian diizinkan atau nggak. Habis itu lihat dokumen yang lain, lihat dokumen yang lain. Nah, ini semua. Kita punya data spasial. Kita punya data atribut. Ini semua bisa kita kombinasikan dalam sebuah basis data. Yang basis data itu kemudian memungkinkan kita untuk menanyakan pertanyaan yang lebih detail terkait dengan semua atribut yang ada di sini. Karena basis data kemarin Pak Diano sudah menjelaskan. Ada lebih dari satu kolom, lebih dari satu tabel. Tabel-tabelnya bisa saling terkait. Kemudian kita kombinasikan dengan analisis spasial. Ketika kita klik di satu titik, analisis spasialnya adalah point in polygon. Titik itu masuk ke polygon mana saja. Ada data RTTR, rencana detail tata uang, ada persil. Nah, diambillah atributnya. Kemudian kita lihat kelas kegiatannya seperti apa. Nah, ini tampilannya. Jadi, ini tampilan 2018. Sekarang sedang diperbaiki. Belum selesai. Ini adalah data rencana detail tata uang waktu itu, 2018. Kemudian kalau pengguna nanti ngeklik satu titik, nanti akan muncul seperti ini. Zonanya adalah cagar budaya. Kemudian cagar budayanya kita ingin bangun apa? Misalnya hutan kota. Di Stadion Pridasono misalnya. Saya ingin membangun hutan kota di situ. Ternyata diizinkan. Memang fungsinya untuk ini. Nah, kalau selanjutnya dari koefisien KDB, KLB, terus KDH, dan lain-lain. Kita masukkan luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, tinggi, dan seterusnya. Kemudian kita periksa. Kita cek. Oh, ternyata semuanya diizinkan. Kecuali KLB. KLB-nya melebih batas. Oh, sorry, KDB-nya juga melebih batas. Koefisien dasar bangunan. Luas tanahnya 123, kok luas bangunannya 122? Enggak boleh. Karena melebih batas 80%. Tinggi bangunannya ternyata 12 meter. Ternyata memenuhi syarat maksimal. Ini maksimal 12 meter di Stadion itu. Ini Stadion apa? Oh, sorry. Dinteng Redbook. Dinteng Redbook itu adalah segitu. Jumlah lantainya adalah 2. Nah, jadi ini adalah melibatkan analisis yang ada di geometrinya dan juga ada di atributnya. Ini hal-hal ini kita peroleh dari atribut. Kemudian tadi yang kita klik kemudian muncul informasinya itu adalah dari spasiennya. Nah, kemudian setelah itu bisa dicetak. Ini yang nanti dibawa ke BAPEDER untuk diizinkan atau tidak diizinkan. Nah, ini salah satu contoh sistem informasi yang kita bangun. Dan sistem informasi perencanaan ini juga bisa dipakai hanya oleh pegawai. Jadi mungkin kalian tidak akan melihat di sini. Ketika nanti ada permohonan untuk mengajukan diizinkan. Nah, itu beberapa dari saya. Terakhir untuk kuliah ini saya sampaikan di mana kalian bisa nyari bantuan. Ada yang suka mainan telegram, nanti silakan di cek di sini. Kita punya komunitas GIS Indonesia. Ini namanya GIS Indonesia, tapi isinya juga banyak planner di situ. Barangkali dosen kalian juga ada di sana. Di sana nanti kalian silakan nanya apapun yang terkait dengan GIS secara umum atau nanti terkait dengan planning juga boleh, karena itu masih masuk juga dalam rana GIS. Terkait software atau terkait ini boleh. Jadi nanti silakan gabung ke GIS ID. Kemudian saya adminnya. Kemudian ada GIS Community, LQGIS Community. Ini kalau kalian kemarin pakai QGIS dan merasa kesulitan, ini adalah komunitas developernya. Yang bikin QGIS itu kumpulnya di sini. Yang bikin QGIS kumpulnya di sini. Jadi kalau kalian mau nanya langsung, ini internasional ya. Jadi mau nanya langsung ke yang bikin QGIS, fungsi ini masuk Teopo, kalian bisa masuk ke sini. Dan kemudian kita juga punya komunitas di Indonesia. Ada namanya QGIS Indonesia. Nanti silakan gabung di sini yang punya telegram. T.ms.bqgisindonesia. Di situ nanti juga kalian bisa nanyakan segala sesuatu tentang QGIS. Segala sesuatu tentang QGIS. Kita juga punya meeting tahunan. Kalau kalian nanti gabung komunitasnya, kalian bisa dapat satu tumblr. Yang kalau nggak salah rencananya tahun depan kita adakan meetingnya di Jogja. Ini beberapa komunitas yang bisa kalian cari. Kalau misalnya kalian menggunakan QGIS bingung atau mau nanya data, misalnya kalau saya mau dapat data ini di mana, nanti bisa kalian tanya di QGIS ini. Kalau saya pengen tool untuk analisis ini seperti apa, kalian bisa tanyakan di tiga forum. Kita juga punya forum lain atau forum namanya OSGU, Open Source and Geospatial. Jadi komunitas yang di situ nggak terbayar. Kalian mau analisis spasial, pakai software yang gratisan, nanyainya di situ. Tapi ini tiga yang menurut saya cukup penting untuk teman-teman ketahui. Kalian bisa cari S4Help di sini. Silakan. Nah, komunitas tadi juga bikin banyak tutorial di Youtube. Silakan kalian cari tutorial bahasa Indonesia cukup banyak. Ini salah satu yang saya rekomendasikan dari Mas Wan, salah seorang founding member kami untuk QGIS, bagaimana kalian menggunakan QGIS untuk analisis spasial. untuk komprehensif. Dan kalau kalian ingin belajar tentang QGIS, kalian bisa belajar dari situ. Oke. Ada pertanyaan? Barangkali sebentar saya yang jawab telepon. Silakan kalau ada pertanyaan, ditanyakan di slide-down. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Saya jawab dulu. Silakan kalau nanti ada yang mau nanya. Apakah ada ketentuan lokasi mana yang pakai klip, intersect, dan union? Pembedanya bukan lokasi. Pembedanya adalah kebutuhan. Kalian butuhnya apa? Lokasinya di sini, pakenya klip, atau intersect, atau union. Kalau lokasinya ya bebas. Kalian butuhnya di lokasi ini nanti pakai klip, atau intersect, bergantung kebutuhan kalian. Kalian butuhnya apa? Oke. Lokasi sekolah yang tepat, tidak dekat dengan jalan yang bising, bagaimana cara menentukannya? Sekali lagi semuanya balik ke data. Misalnya, kita bisa dapat data tingkat kebisingan di kota Jogja. Kalau Jogja mungkin tidak ada. Di Jakarta atau Surabaya itu ada sensor yang dipasang untuk menentukan tingkat kebisingan. Nah, dari data itu kita bisa cari lokasi mana yang kira-kira tidak bising. Bising itu ukurannya juga macam-macam ya. Satuannya nanti desibel. Bising itu ukurannya macam-macam. Misalnya tadi saya bilang, kalau misalnya ada jaraknya itu sekitar 100 atau 200 meter dari mall, itu jelas pasti bising. Banyak orang keluar masuk, banyak ini. Kemudian ada beberapa jenis penggunaan bangunan yang juga bising. Misalnya, cuci mobil, kemudian cafe, karaoke, dan lain sebagainya. Nah, itu kriterianya kita kumpulkan saja. Jadi, tadi ketika kita menentukan kriteria untuk site selection, kita yang menentukan. Kalian yang menentukan nanti sebagai planner yang tahu. Oh, ini syaratnya ini, 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 ini. Kemudian nanti baru kalian cari datanya. Kalian cari mana yang jauh dari cafe, mana yang jauh dari ini, mana yang jauh dari ini. Ketemulah satu lokasi yang ideal. Itu namanya site selection. Itu seninya di situ. Ya, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Dan demikian untuk kuliah kita selama di Laman Takulis Sistem Informasi Perencanaan. Mohon maaf kalau selama majar saya banyak kekurangan. Dan silakan kalau ada pertanyaan, nggak harus di sesi kuliah. Oh, ini ada lagi. Terakhir. Ya, oke. Bagaimana cara mendapatkan data yang dibutuhkan? Apakah ada basis data atau jika tidak ada basis data, bagaimana? Ya, apa? Data tadi, ya, terkait dengan data itu nanti biasanya ada dua sumber. Yang pertama, data official. Kalian bisa dapat dari, apa namanya, instansi yang berwenang. Misalnya kalau data mengenai tanaman, ya, tumbuhan, ruang hijau, nanti kalian bisa dapat dari badan lingkungan hidup. Kalau data yang nanti terkait jaringan jalan, kalian dapat dari dinas, apa, cipta karya, misalnya kalau di Jakarta, ya. Kemudian, kalau misalnya terkait dengan data, tata ruang, nanti kalian bisa dapat dari dinas tata ruang. Itu data official. Data yang kedua, yang non-official, kalian bisa dapat dari mana saja. Banyak sumbernya. Dan, apa, jelasnya, nggak mungkin jelasin satu-satu semua sumber itu. Intinya, kalian bisa nyari data sendiri, kalian bisa nyari dari data yang sudah ada. Nah, penyedia data itu nanti biasanya teman-teman biotesi. Kalian tinggal nyuruh minta data ini. Kalau nggak ada, ya, kalian tanyakan ke tadi, yang official dulu. Kalau misalnya datanya ada. Kalau misalnya datanya ada, nanti kalian tinggal nanya. Kalau nggak ada, berarti mungkin harus apoi sisi data dulu. Harus motret dulu, atau harus dari citra satulit. Model ujian luasnya, saya biasanya suka pilihan ganda. Tapi nanti akan saya gabung dengan urayan. Jadi ada pilihan ganda dan ada urayan. Karena Pak Diono juga biasanya sukanya urayan. Kalau dari saya, kebanyakan pilihan ganda. Ujiannya nanti via e-log saja. Via e-log saja. Ya, via e-log saja. Atau via Google Form. Nanti saya akan infokan. Tapi saya juga belum nanyakan lagi mekanisme ujian yang di PWK seperti apa. Nanti saya konfirmasi lagi ya di grup ya. Sorry, belum sempat nanya. Kenapa fungsi jenis data layarnya dipisahkan? Pertama itu logis. Kita di GIS itu membedakan tiga jenis data. Ada titik garis luasan kalau data vektor. Nggak mungkin kan kita punya data rumah, kita gabung dengan data jalan. Menjadi satu layer. Kalau yang semacam itu nanti namanya CAT. Computer Edit Design. Tapi dalam GIS, yang bentuknya poligon dengan yang bentuknya garis harus dipisahkan. Yang kedua, kalau kita punya rumah, kemudian jalan, kemudian titik-titik pohon, misalnya, atau titik-titik yang listrik, tentu akan lebih mudah untuk memanajemen datanya dibandingkan kalau semuanya kita gabungkan jadi satu. Lebih rumit. Lebih rumit untuk kita analisis nantinya. Dan yang ketiga tadi yang saya jelaskan. Dengan memisahkan data di tiap layer, maka kita akan bisa memungkinkan melakukan overlay antar layer tadi. Kalau satu layer nggak bisa di overlay. Bisa kita tumpuk satu dengan yang lain, kemudian dipotong, di intersect. Nggak bisa. Maka tujuan kita memisahkan layer adalah kurang lebih ada tiga. Ya, ada pertanyaan lain? Sekiranya nggak ada ya. Jadi sudah beneran saya tutup. Mohon maaf kalau selama mengajar banyak kesalahan. Dan silakan kalian gabung tadi forum-forum itu di Telegram. Banyak yang akan menjawab, teman-teman saya, dari pengembang. Dari penggiat komunitas, dari Bapak-Ibu dosen, itu banyak juga yang ada di sana. Dari mahasiswa banyak sekali. Biasanya nanya tugas akhir di situ. Silakan kalian gabung dan tanya-tanya apapun tentang GAS. Nah, saya kira demikian. Saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama saya mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.